Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel saya, Mustafa Esai. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk berbagi informasi dan juga sekaligus tutorial terkait dengan cara pengecekan atau cara mengetahui hasil rites PPG dalam jabatan Kementerian Agama tahun 2024 melalui aplikasi Simpatika. Jadi Bapak-Ibu, beberapa waktu yang lalu Bapak-Ibu sudah mengikuti beritas PPG secara online ya Bapak-Ibu. Bapak-Ibu, saat ini sudah ada pengumumannya ya Bapak-Ibu. Jadi hari ini, per tanggal 28 Maret 2024 itu sudah ada pengumumannya. Untuk cara mengeceknya bagaimana, silakan Bapak-Ibu login atau Bapak-Ibu akses di akun Simpatika Bapak-Ibu semuanya. Silakan Bapak-Ibu login seperti biasanya ya Bapak-Ibu. Kemudian pilih di Simpatika sini di login PTK ya Bapak-Ibu. Ketika Bapak-Ibu berhasil login, maka di menu login awal itu akan muncul pengumuman seperti ini ya Bapak-Ibu. Ini salah satu contoh dari peserta prites PPG dalam jabatan Kemenak 2024 yang dinyatakan lulus ya Bapak-Ibu. Ini selamat, di sini ada namanya ya Bapak-Ibu. Kemudian Anda telah dinyatakan lulus seleksi akademik untuk PPG dalam jabatan 2024 dengan nilai akhir sekian ya Bapak-Ibu. Silakan pantau layanan Simpatika untuk informasi selanjutnya. Jadi ini halaman otomatis ya Bapak-Ibu. Ketika Bapak-Ibu klik lanjut ke halaman Simpatika itu akan masuk ke halaman seperti biasanya. Dan ketika Bapak-Ibu cek di bagian sini ya Bapak-Ibu, di PPG dalam jabatan sini. Nah di sini itu tidak ada pengumumannya ya Bapak-Ibu. Kan saya coba cek ya Bapak-Ibu. Di menu PPG dalam jabatan ini ya Bapak-Ibu, ini masih seperti saat Bapak-Ibu akan mengikuti tes. Atau seperti Bapak-Ibu akan mengikuti ujian ya Bapak-Ibu. Ini seperti tampilannya itu cetak surat pengantar seperti yang digunakan saat ujian. Ketika Bapak-Ibu akan mengetahui yang tadi ya Bapak-Ibu untuk pengumuman tadi. Jika ingin melihat lagi silakan Bapak-Ibu cukup untuk direfresh saja. Maka akan kembali ke awal ya Bapak-Ibu. Nah ini. Ini jabatan selamat telah lulus. Dan di sini saya juga akan mencontohkan posisi pengumuman ketika bagi yang tidak lulus ya Bapak-Ibu. Bagi yang belum lulus, ini seperti ini ya Bapak-Ibu. Tampilannya bahwa Anda telah dinyatakan tidak lulus seleksi akademik untuk PPG dalam jabatan 2024. Dengan nilai akhir sekian ya Bapak-Ibu. Jadi demikian yang bisa saya bagikan ya Bapak-Ibu terkait informasi dan juga sedikit tutorial terkait dengan cara mengetahui hasil dari prites PPG dalam jabatan 2024 Kementerian Agama melalui aplikasi simpatika. Dari awal sampai akhir, jika terdapat kekurangan saya mohon maaf. Bagi yang lulus selamat dan bagi yang belum lulus jangan berkecil hati. Masih ada waktu ke depan untuk mengikuti kembali. Cukup sekian, wa Allahul maafiq ila qawami tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.